Dan pemirsa kita ke informasi selanjutnya, berbagi terhadap sesama di bulan suci Ramadan ditunjukkan oleh NNC Peduli dengan terus mengirimkan makanan siap saji bagi tim medis dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Makanan dibeli dari pelaku UMKM agar mereka dapat bertahan di tengah pandemi. Di bulan Ramadan yang penuh ampunan dan pahala tidak menjadi halangan bagi tenaga medis untuk menjalankan tugas mulianya sambil terus berpuasa. Untuk itu, NNC Peduli pun memberikan dukungan kepada mereka dengan berbagi hidangan berbuka puasa. Kali ini, makanan berbuka puasa disalurkan ke Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Makanan yang dibeli dari pelaku UMKM ini merupakan hasil penggalangan dana inisiatif NNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia agar mereka tetap dapat bertahan di tengah pandemi. Kami dari pihak Rumah Sakit Pelni mengucapkan terima kasih untuk donasi makanan kepada tenaga medis kami yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini di ruang perawatan. Alhamdulillah sih mayoritas masih dalam keadaan sehat karena memang ada sistem rollingan juga ya kemudian dan Alhamdulillah juga masih banyak yang berpuasa. Dampaknya twofold ya, jadi satu kita membantu UMKM FNB ini untuk tetap bisa beroperasi. Jadi kan kita memberikan mereka dana supaya mereka bisa tetap beroperasi. Dan twofold itu jadi satu dampaknya itu, kedua dampaknya kita juga memberi makanan bagi yang membutuhkan. Tidak hanya bagi tim medis, makanan siap saji juga dibagikan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Untuk itu, mari kita berdonasi yang akan disalurkan MNC peduli kepada tim medis dan masyarakat yang terdampak. Tim AINews melaporkan. Pastinya Anda semua gak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe Official AINews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda.